Intro Aku rindu Tuhan, aku rindu Aku rindu semua orang tahu Aku rindu Tuhan, aku rindu Semua orang percaya padamu Aku rindu Tuhan, aku rindu Aku rindu semua orang tahu Aku rindu Tuhan, aku rindu Semua orang percaya padamu Sebab hanya engkau judul selamat Sebab hanya engkau penebus dosa Agar semua orang menjadi tahu Hidup dalam damai sejahtera Agar semua orang tidak binasa Dapat masuk ke rajaan surga Shalom Bapak Ibu, Sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus Mari siapkan diri kita untuk bersaat dudu sebelum kita beraktifitas di sepanjang hari ini Saudara nanti siapkan di dalam Yeheskil Pasal 12 Ayat 1 sampai dengan ayat 28 Saudara bisa baca Sebelumnya mari kita berdoa Allah yang kami sembah Kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami Yang telah mengantar kami di hari ini Setelah di sepanjang malam engkau menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami Terpujilah engkau kekal untuk selamanya Dan hari ini ada tugas dan kerja kami Kami butuh Tuhan Kami tidak dapat melakukan dengan kekuatan kami Dan karena itu kami mohon pengurapan Tuhan Untuk kami bisa dapat melakukan segala tugas dan kerja kami di hari ini dengan baik Karena itu kami akan baca renungkan firmanmu Buka hati pikiran kami Urapi hambamu di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Saudara Yeheskil Pasal 12 Ayat 1 sampai 28 Saya akan bacakan saja di ayat terakhir Di ayat 28 dikatakan begini Oleh karena itu katakanlah kepada mereka Beginilah firman Tuhan Allah Tidak satupun dari firmanku akan ditunda-tunda Apa yang kufirmankan akan terjadi Demikianlah firman Tuhan Allah Saudara luar biasa dikatakan bahwa Tidak satupun dari firmanku akan ditunda-tunda Apa yang kufirmankan kata Tuhan akan terjadi Nah saudara Rasul Paulus juga menegaskan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman Sebab ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Jadi saudara ku yang kekasih Injil Adalah buah pikiran atau isi hati Tuhan sendiri Di dalamnya terkandung hikmat Tuhan Janji Tuhan, rencana Tuhan, jalan Tuhan Tuntunan, bimbingan dan pedoman hidup Bagi setiap orang percaya Dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Jadi saudara ku yang kekasih Seluruh jawaban dari permasalahan hidup Yang dialami oleh manusia Yang ada di planet yang bernama bumi ini Iya kan Ada di dalam Alkitab Yang adalah firman Tuhan Saudara ku yang kekasih Saya pun menemukan petunjuk saat pertama kali membaca Alkitab Dan itulah yang kemudian membuat Saya ambil keputusan untuk mengikut Yesus Terjadi perubahan dalam hidup saya Sebab di dalam Roma pasal 1.16.17 itu Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita Amen Dan di dalam Alkitab Berisi petunjuk Juga berarti jawaban Dari permasalahan hidup yang dialami oleh setiap kita Mulai dari masalah yang sangat simpel Sampai kepada masalah yang paling komplit Jadi Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan Ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita Amen Firman Tuhan adalah solusi terbaik Daud pernah mengalami Dan dia menceritakan pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan kepada kita Di setiap pergumulan yang dihadapi Ia senantiasa berpegang teguh pada firman Tuhan Karena itu di dalam Masmur 119 ayat 105 Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Akhirnya terbukti saudara bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan Sebagai penolong dalam kesesakan Sangat terbukti Itu tertulis di Masmur 46 ayat 2 Karena itu saudara aku yang kekasih Kembali lagi saya ingatkan Serahkan semua permasalahan hidupmu kepada Tuhan Sebab dia sama sekali tidak merasa terganggu dengan kita Bahkan dia senang kalau kita menyerahkan semua persoalan hidup kita Dan kita percayakan kepada dia Amen Percaya secara penuh Katakan Tuhan saya serahkan seluruh hidup saya Kebutuhan saya Kebutuhan gereja Karena kami membutuhkan dua hal itu Yaitu sound system Peralatan untuk ibadah on site Dan juga pendanaan Perpanjangan kontrak gedung ini Saya bilang saya serahkan semuanya kepada Tuhan Tuhan yang sudah memulai pelayanan ini Ya 2016 5 tahun yang silam Tuhan juga akan terus tambah tambahkan dan menyempurnakan Termasuk Tuhan yang bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan gereja ini Juga saya selalu berdoa saya serahkan hidup saya dan semua kebutuhan Kebutuhan anak-anak studi Saya serahkan semuanya kepada Tuhan Dan puji Tuhan sampai hari ini saudara Anak-anak bisa sekolah Semuanya dalam Keadaan yang baik-baik saja Saudara ku yang kekasih Kita bisa melihat juga dari seorang Abraham Abraham pun mengalami penggenapan janji Tuhan secara luar biasa Sekalipun janji itu tidak masuk akal saudara Tuhan berjanji bahwa keturunannya akan seperti bintang dan debu tanah banyaknya Padahal usia Abraham sudah 100 tahun dan Sarah 90 tahun ketika itu Tetapi tiada yang mustahil bagi Tuhan Semua yang dijanjikannya Ditepatinya Karena itu saudara ku yang kekasih dengar baik Nantikanlah janji Tuhan dengan setia Jangan terpengaruh situasi dan keadaan Karena apa yang difirmankan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Di ayu pasal 42 ayat 2 Di sana tertulis Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu Dan tidak ada rencanamu yang gagal Apa rencana Tuhan bagi kita? Hidup yang berkelimpahan Tidak akan pernah gagal Apa rencana Tuhan bagi kita? Kaya, bertambah kaya, dan semakin kaya Itu tidak akan gagal Amin Kalaupun ada kegagalan Kita yang gagal saudara Gagal apa pendeta? Gagal menyerahkan kepada Tuhan Gagal percaya kepadanya Itu kan? Haleluya Kenapa? Karena saya katakan di beberapa hari yang lalu Bahwa Pikiran kita yang kadang-kadang membatasi Kuasa Tuhan itu berlaku dalam hidup kita Kebimbangan kita Kekuatiran kita Kegelisahan kita Ketidakpercayaan kita Itu yang selalu menjadi penghalang Dimana kuasa Tuhan itu Tidak bekerja dengan baik dalam hidup kita Itu sebabnya Tuhan minta Serahkan segala kekuatiranmu Iya kan? Serahkan dan percaya maka Tuhan bertindak Amin saudara Jadi saudara aku yang kekasih Saya mau katakan dengan baik Pada pagi hari ini Nantikanlah janji Tuhan dengan setia Pegang janji Tuhan Jangan pegang janji manusia Pasti Banyak lalainya Karena Sama dengan lagu itu yang berkata Kau yang berjanji Kau yang mengingkari Haleluya Tuhan berjanji Dan tidak satupun janjinya yang Dia ingkari Semua yang baik Yang dia janjikan kepada kaum Israel Termasuk juga kepada kita Sebagai Apa namanya Israel Rohani Tidak ada yang tidak tergenapi Semuanya digenapi Janji yang baik loh Amin Rancangan Tuhan dalam hidup kita Rancangan yang baik Mari sekali lagi Nantikanlah janji Tuhan Dengan setia Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih untuk hari ini Firman Tuhan Mengingatkan kami Untuk selalu berpegang pada janjimu Dan menantikan janji Tuhan dengan setia Sebab segala janji yang baik Yang engkau janjikan kepada kaum Israel Tidak ada yang tidak terpenuhi Semuanya dipenuhi Kami serahkan semua ketakutan Kekuatiran Kegelisahan kami kepada Tuhan Kami percaya Dan Tuhan bertindak dalam hidup kami Berkati seluruh subscriber Galilea Network Sahabat Galilea Berkati keuangan Rumah tangga Kesehatan Studi Pelayanan Usaha Pekerjaan kami semua Di hari ini Ketika kami beraktifitas Ada perlindungan Tuhan Sempurna Atas kami Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Bapak kami yang disurkan Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kepada kami Makanan yang secukupnya Makanan yang secukupnya Aminlah dosa kami Seti kami menampuni Orang yang bersalah pada kami Janganlah diri kami Janganlah diri kami Terdapat mencoba Terdapat mencoba Terdapat mencoba Terdapat mencoba Terdapat mencoba Terdapat mencoba Terdapat mencoba